Masih kenceng Pak, Rosy kalau ngeliat nginder Saya mau ini mayang STMJ Susu telur Michael Jordan Paket, paket, dikit-dikit paket, dikit-dikit paket Mending ada yang buat gue Punya bini gue semua Dilihat-lihat kardusnya gede Kayak pesenan gue, eh punya bini gue lagi Ya isinya panci lah Popok lah, sabun lah Sampai beras aja dipaket Padahal tinggal ke warung sebelah Minta top up lagi Pulsa minta dibeliin Aduh pusing ya Allah Nggak dibeliin tapi gue sayang Protes mulu sih kerjaannya Ini work of orang senang disini Oh gitu ya Mengusir tamu ini kok kayak begini Gue kayak jangan mesem Gue seneng sih mayang dateng Bener juga Bener tuh nggak apa-apa Kalau mau belanja dikasih duit Bukannya diprotesin Nah gue kasih duit mulu sama dia jajan di hari Yang ikhlas Emang dia bilang kalau jajan nama gue Minta bank Minta duit dong Makan siang di resto gitu kan Terus Apa namanya Pas di akhir bulan Uangnya sisa banyak Nggak tuh dimakan di warung juga Nah ya iya orang sering disini Nah warungnya sini ternyata Bini gue Ini shall we Ini shall we Biasanya suka ngobrol sama aku curhat Tau gitu gue Gue kurang-kurangin lagi nih budgetnya Budget buat resto Taunya makan di warung kopi Mane sepi banget lagi nih warung Bibir di kulum Uang segepok Assalamualaikum paypok Waalaikumsalam Saya mau bales pantun di inam Nggak usah pantun mulu pak Emang calok pantun Juga Tantun saat tadi gue lagi ngobrol sama Mayang Gue suntuk banget kan Dibilang nih warung bahagia Tapi entah kenapa aura gue suntuk mulu gitu loh Nggak tau ini ternyata lu muncul Nah apa bawa kesedihan saya ini Nah itu dia pak Makanya Nggak lah pak Gimana pak Puasa Ya tadi pagi Nggak sahur Ketiduran Kalau saya emang sahur Oh iya Babel sampai jam 12 Gimana pak Enak agak ngantor ya Gimana puasa Aman Aman pak Saya emang yang namanya puasa Sekalian ngurang-ngurangin Ngurangin apa tuh Ngurangin diet juga sekalian kan Ngurangin berat badan gitu Sama ngurangin pengeluaran Orangin dosa juga ya Ngurangin dosa juga pak Alhamdulillah Tapi kata-kata orang Di Apa namanya Kalau ramadhan itu Malah Lebih banyak pengeluaran Bukan Aneh Padahal makan jarang Tapi pengeluaran Melalui banyak Kenapa Makan jarang Makan jarang Sekali makan banyak banget pak Iya juga pas Buka ya Kayak yang Raktiran orang CRT Oh iya juga Padahal dibuat makan sendiri Buat makan sendiri Ini pak Biasa Namanya lagi puasa Puasa gini ya Iya Kenapa ya Ujung-ujungnya kan Terkita mudik Iya Mudik Saya juga lagi butuh ya pak Sebetulnya Gak dengeran suara Pelan banget Iya Butuh-butuh aja Gak usah pelan-pelan Ngomong ya Puasa pak Oh lemas ya Lomas Iya saya kan nanti Rencana mau mudik nih Sama mertua Mudik mana Saya mudiknya ke Solo Oh Solo Mertua saya orang Solo Mudik mana Belum ada duit lagi Buat beli tiket Ah udah apa-apa kaget ya Masa lu gak ikut itu Adi Rafael tuh kata Ada mudik gratis Aku aja ikut loh Iya Kantor gue itu Asa mudik gratis Apa iya Masa hari gini mudiknya gratis Iya beneran Tapi belum daftar Belum Masih mau kasih bisa Udah gak bisa Iya kemarin Gue lupa ngasih tau lu Lalu gue gak tau lu mau mudik Sayang banget loh Tahun depan kali ya Dari bukenya Maram-maramannya lu mau orang asli sini Makanya gue kira Lu gak ngudik Saya mah asli sini Nattos juga dari sini Cuman kan istri sama mertua Di Solo pak Udah nanti Tahun depan kalau udah lagi Gue kasih tau ya Bener ya Kasih tau ya Tahun depan kita siapa ya Sebelahan parlong Waduh Orang dia membuing om bininya Ya kan bininya masih di kampungnya Ini juga Ini pak Terus Maksud saya Jadi lu mau mudik Iya Ya kan saya Kebetulan Tiket belum beli Pengeluaran banyak Mana istri saya mau lahiran pak Anak yang kedua Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah pak Ya Allah Kapan targetnya Target Kira-kira abis lebaran lah itu Abis lebaran tuh lahiran tuh ya Gini loh pak Kita akan temenan udah lama Ya kan Oh iya Udah besti Kita Tosanya udah begini Kita tuh Iya Tos bro kita Emang kita udah temenan ya Udah lama banget kita temenan Terus? Ada kali pak 100 Ya Allah Emang lu kata gue ATM berjalan Gue juga lagi butuh duit Nungguin THR Gue belum cair-cair Mundur ternyata Mundur Iya Gak tau kenapa Ada masalah Yaudah lah Gak apa-apa Apa ya Jadi gak ada ini Tenang Gue telponin temen gue nih Nah temennya bisa minjemin kali ya Enggak juga Terus Temen juga yang bisa minjemin Nah temen gue ini Gue mau book ber sama dia sih Mau buka bersama Jadi kebetulan gue Tanyain dulu Posisi udah dimana ya Bisa kali ngasih solusi ya Iya Iya Halo Pak Indra Iya Jadi buber Yaudah Siap Yuk Gue udah di markas nih pak Siap Oke Ditunggu ya pak Kebetulan ada temen juga nih Mau nanya-nanya Oke Thank you pak Dah Udah mau nyampe Ntar lagi Dipas banget mau turun Jam-jam buka Puasa ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dia nih Apa kabar Baik 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 Sini-sini pak Sini Iya Waduh Yang lain udah pada dateng Belum Tadi malah mau saya Saya mau sendiri Sendiri karena Emang lagi banyak pikiran Jadi mendingan disini Kalau puasa Jangan banyak pikiran Enggak di bawah santai aja Ntar juga buka puasa Asya Allah Bener-bener Ini temennya Apa Nah ini Kenapa Kenapa Jadi segini nih Temen saya nih Apa namanya Ada sedikit Masalah lah Bukan masalah sih ya Emang masalah kita semua ya Biasa pak UUD Ujungnya Nah Coba silahkan Mungkin Jadi gini Pak Kenalin dulu ya pak Saya agung pak Temennya pak Ipok Kita mudah temen banget Kata pak Ipok tadi Kalo Ada masalah Keuangan Ya kebetulan saya kan Ntar lagi istri Mau lahiran pak Oke Belum lagi Ya butuh duit Cash keras lah pak Ini kan lagi Jaman-jamannya Bulan Ramadan ya pak Butuh pengoran banyak banget Emang nih Bapak Bisa gitu pinjemin ke saya Enggak Kan gue udah bilang Temen gue maka gak bisa Menjamin Enggak Tapi Kalo Kalo emang ada kebutuhan gitu Kebetulan Saya kan kerja di Adira Finance Nah di kantor saya itu Ada namanya Fasilitas Peminjaman uang Tapi ada jaminannya Kalo dulu pak Adira Finance Iya Bukan cuma beli motor doang Beli mobil Bukan Setahu saya Adira mah Kredit motor sama Kredit mobil doang Nah itu Nih gue kasih tau nih Nah iya pak Nah di Adira Finance itu Selain beli mobil Beli motor Di kredit Nah Kalo lagi ada kesulitannya Kayak begini nih Nah Bisa Jaminin BPKB nya Disekolahin ke kita Jadi bukan cuman anak doang Sekolah BPKB juga sekolah Biar pinter Biar makin pinter tuh BPKB Emang Kalo misalnya nih Saya kepengin gitu pak Rebet gak sih pak Yang kalo Adira gitu loh Emang syaratnya apa aja sih pak Biar gitu Bisa dapet pinjeman gitu Eh dulu kreditnya dimana Kebetulan saya Waktu itu beli motor Saya lupa jadi Adira Yaudah Nggak apa-apa Mau dimana aja Yang penting BPKB ada Bapak BPKB nya ada Ada Motor saya masih cakep pak Udah lunas Udah lunas pak Udah Masih cakep motor saya Ini minjeman Pertua dulu Kalau BPKB nya ada Motornya Motornya Tahun 2019 2019 Masih bagus Masih kenceng pak Rosy kalo ngeliat Mindir Bye Have a great time Bisa aja tuh Udah susah begini Udah susah Tapi bener Ini Di Adira Finance Ada Apa namanya Pemjaman uang Buat kebutuhan apa aja nih Mau kebutuhan melahirin Ya Allah boleh Mau buka bisnis juga boleh Atau mau keperluan lain-lain Itu juga boleh Kita Bisa Memfasilitasi Seperti itu Nah untuk Sarat-saratnya Bingung apa Ribet gak pak Gampang KTP Kakak Kerja kan Kerja Ya udah Gampang Bukti penghasilannya ada Udah beres Lu kerja tapi Abis sahur Bangun jam 12 Gimana sih Namanya juga freelance Oh ya bener Oh freelance Apa-apa Masih bisa kok Yang penting kan Income nya tetep ya pak ya Income nya tetep Berarti Perusahaannya ada kan Ada Berarti saya tuh cuman butuh KTP Ya Kakak Nah bukti penghasilannya Bukti penghasilan Iya Sama BPKB Ya pasti BPKB nya kan Sekolah di BPKB Jangan buku nikah Jangan BPKB aja Gak laku buku nikah Gak laku buku nikah Gini pak Masalahnya Kayak pengen nanya dulu nih Ini Semua kendaraan bisa 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 dong Dijaminin bisa Bisa Ya semua kendaraan Baik Moge aja boleh Semua motor Jepang lah Gitu ya Kita akan biayain Bahkan motor-motor Eropa Yang sebenarnya Yang moge-moge Itu juga kita bisa Bisa juga ya pak Nah kalau misalkan Saya mau minjem duit nih pak Tadi kan saya butuh Gitu kan Itu kira-kira Bisa sampai Berapa banyak sih Saya minjem duitnya pak Ya Jadi kita bedain sih Sebenarnya Kalau nasabah hadirat Tadinya Kalau bagus Terus Pembayarannya bagus Dihadir Kita bisa biayain Sampai 100% loh Dari harga motornya Oh iya Iya Cuman Kalau tadi Ntar Tapi saya cek nanti Di kantor ya Saya coba Tanya teman saya Kalau emang Nasabah hadirat bisa Sampai 100% Dari harga pasaran motor sekarang Harga pasaran ya Pasaran sekarang Bukan harga beli Tapi oke juga sih Misalnya Pasarannya masih 17 juta Yaudah bisa cair 17 juta Tapi kalau misalnya Bukan nasabah hadirat Kita masih bisa Sampai 90% Nah masalahnya Nah masalahnya nih pak Itu kan saya menjaminkan BPKB saya Sekolah ya Aman gak nih Ya ampun Adira Finance Ditanya masalah aman BPKB lulus Udah berdiri Lebih dari 30 tahun Nah BPKB di Adira Finance itu Itu dijamin aman Kenapa Adira tidak akan Jaminkan ke bank Tapi BPKB Bapak Kita langsung taruh Di tempat menyimpanan BPKB milik Adira Finance Udah pasti aman Pastilah Kadang-kadang Kalau misalnya Leasing-leasing Yang lain Gak jelas Yang dipinggir jalan Itu Itu BPKB Diputerin lagi Koron kabar ya pak Iya Pas kita butuh Kita polunasin Mau ditarik Gak bisa Eh Bapak-bapak Mohon maaf nih Hei Hei Kenapa Saya mending Kanakurong sendiri Disini pak Gue malah takut Sebenarnya Kanakurong disini Kalau ada bu mayang Aduh Sebelum kita Puasa gue bisa batal Aduh Kita ngomongin Pembatalan puasa nih Oke Mau pake apa Pesan apa Bah iya juga Masa kan Ke warung doang Gak jajan-jajan Misalnya saya ngeliat mayang aja Udah bakal Saya butuh duit Ayo beli Ayo beli Saya mau Ini mayang STMJ Susu telur Michael Jordan Stop it Get some help Gue mau batalhin Posa gue dulu lah Air putih Paling pertama Ada apa nih Yang buat Buka-buka Takjil-takjil Ada Banyak Di belakang sini Di belakang sini Juga banyak Udah taruh aja Taruh aja Di sini Gampang Gitu kan Pokoknya apa aja Yang mayang punya Keluarin semua Ngomong ada Ngomong ada Pak Indra Kali ini gue lagi baik Pesanan saya boleh pak Sekalian Boleh Ampe sewarung-warungnya dibeli Aduh Lagi butuh Saya gorengan rebus Aja lah Oke Gimana sih Pak Oke ya ST manis tawar Gitu aja Cair duitnya Bisa butuh Cepat lagi Nah Sekarang gini Pak Saya kok udah ada niat nih Tinggal ngambil BPKB Di rumah ya kan Pak Emang segala sesuatu Dimulai dari niat Iya Ini Ini jadi solusi banget Buat saya kan Nah sekarang Kalau saya mau ngajuin Saya gimana Pak Caranya Apa Langsung Dateng ke kantor Apa bagaimana Pak Ya Kan kita udah ketemu nih Mau langsung dateng ke kantor Kan deket tuh kantor Udah tau kan kantor Udah dateng aja Tinggal bawa BPKB nya Bentar ketemu tuh Tim kami di kantor Bilang saya mau jamin BPKB Hari ini masuk Gitu ya Diproses Mudah-mudahan Hari ini juga bisa cair Wah Secepat itu ya Pak Apalagi kalau misalnya Nasabah hadirat nih Nasabah hadirat Satu jam itu udah Langsung cair Jadi Dateng Gak perlu nunggu macam-macam Ya Satu jam tinggal ambil uang dikasih Meres Itu kalau nasabah ya Pak Nasabah hadirat Ada namanya kita Fasilitas Pre-approve Oh pre-approve Jadi nasabah itu Kita sudah approve dulu Jadi tinggal dateng Pak Saya ada kebutuhan uang Buat Apalagi Istri melahirkan contohnya Udah langsung kita cairin Sesimpel itu Pre-approve namanya Pak ya Iya Hadirat gitu loh Iya bener-bener Tapi khusus nasabah Nah ini kan berhubung Belum nasabah nih Si Agungnya Tetap cepat juga Bisa sehari ya Paling lama sehari Wah ini Baru solusi Pak Ini ya Joss Manis tuh lo Dengarung disini Makasih loh Pak Misalkan nih saya Wah Ini bro Ini bro Makasih Makasih Bukan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Yang penting Udah batalin dulu Betul Gimana tadi Jadi Ya jadi saya Udah deniatan nih Pak Gampang tinggal ke Kantor Adira aja Kalau misalnya nih Pak Saya gak mau Ke kantor Gak ada waktu Gampang Nomor telepon lu Gue caten nanti ya Ntar gue minta Orang Adira Datang ke rumah lu Bisa dijemput juga Tahan aja Kalau Misalnya Males juga ke kantor Misalnya gitu ya Yang penting kan Sudah dijemput dokumennya Sekalian mungkin Tim Adiranya Nanya-Nanya gitu ya Udah Kalau udah disetujuin Kasih nomor rekening Ditransfer Beres Udah kita yang Nijem Kita yang dijemput Nah itu Diem Apanya Itu enaknya Adira Fahina Adira Fahina Jadi channelnya banyak lah ya Dengar-engar kita juga ada Adiraku juga kan Iya betul Mau ngajuin pake Adiraku juga Boleh Adiraku tuh Ada aplikasi Bisa ngajuin Cari aja nanti Yang misalnya Ajukan Pinjaman dana Beres Beres Berarti Bisa ke kantor Bisa dijemput Bisa Bisa lewat aplikasi Bisa Beres Ya kan Milih berarti saya Intinya kalau Kita ada kebutuhan dana Gitu ya Kita butuh dana yang cepat Segala macem Punya BPKB Kendaraan masih cakep Nah Jaminin aja langsung Ke Adira Finance Caranya gampang Bisa pertama Ke kantor cabang Atau yang kedua Download dari aplikasi Adiraku Beres Maksimal Satu hari ya pak ya Yes Gila juga dia nih Lebih tau dia daripada gue Ini kayaknya bisa Bisa gue rekrut Misalnya Jadi agen Jadi agen juga boleh loh Bisa nih di warung nih Gapan-gapan kita ngobrol lagi Bisa jadi agen juga Namanya aksi Namanya tuh Aksi ya pak ya Sip Oke Gimana gu Beres Semuanya Udah jelas Udah ada solusinya Amin Alhamdulillah Mantap Thank you Pak Indra Nanti kemana-kemana kita Ngobrol lagi soal aksi ya Oke Pastilah bro Siap Sampai ketemu di Podcast Ngopi berikutnya Salam sahabat Salam sahabat Sahabat setia selamanya